Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kompok 3, mata kuliah Public Relation, ingin mempresentasikan tentang aktivitas Public Relation PT Mayora Indah TBK yang berfokus pada produk Teh Pucuk Harum. Kelompok kami beranggotakan Mbak Gas Mufti Haifa, Ihani Sasa Fitri, Taufan Denatan Selatu, dan Rizki Nurulayli. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai profil Teh Pucuk Harum. Teh Pucuk Harum merupakan produk minuman teh dari Mayora. Minuman ini dibuat dari pucuk daun teh pilihan. Bagian terbaik untuk membuat minuman teh. Produk teh ini dipadukan dengan aroma jasmin untuk menciptakan rasa teh yang terbaik. Selanjutnya, definisi Public Relation. Public Relation atau hubungan masyarakat merupakan komunikasi dua arah antara organisasi dan publiknya secara timbal balik dalam rangka mendukung fungsi dan tujuan manajemen dengan meningkatkan pembinaan kerjasama serta pemenuhan kepentingan bersama. Selanjutnya, Strategi Public Relation. Ahmad S. Adnan Putra, MAMS, pakar humas dalam naskah workshop berjudul PR Strategy tahun 1990 mengatakan bahwa arti strategi adalah bagian terpadu dari suatu perencana atau plan sedangkan rencana merupakan produk dari suatu perencanaan atau planning yang pada akhirnya perencanaan adalah salah satu fungsi dasar dari proses manajemen. Selanjutnya adalah Public Relation Tools atau alat Public Relation yang digunakan oleh Teppucuk Harum. Yang pertama dalam bentuk event ada kucuk cold jam dan kucuk kulineri. Yang kedua dalam bentuk advertising ada televisi, YouTube, dan billboard. Yang selanjutnya ada sponsorship yaitu acara DWP dan Facebookers. Pucuk Kul Jam adalah acara tahunan Goist to School yang mengunjungi beberapa sekolah untuk mengadakan acara musik yang di dalamnya terdapat band dan dance competition dan yang kemudian akan diisi oleh goistar yang menarik. Selanjutnya adalah Pucuk Kulineri yaitu acara tahunan untuk menyalenggarakan pameran makanan yang diselenggarakan di kota-kota besar seperti Jakarta, Malang, Gersik, Yogyakarta, Semarang, Magelang, Bandung, dan Makassar. Kemudian di acara ini juga terdapat berbagai macam lonba. Contohnya adalah Spicy King Noodle Contest. Selanjutnya tidak hanya menyalenggarakan event, kampanye public relations juga dilakukan dengan cara advertising atau periklanan. Hal ini dibuktikan dari billboard, kemudian ada juga di YouTube, dan juga ada iklan-iklan di TV yang mengiklankan tentang produk Facebook Harum itu sendiri. Selanjutnya tidak hanya itu, tetapi juga public relations tools yang dilakukan oleh Tep Pucuk Harum adalah dengan menjadi sponsor untuk acara seperti acara DWP atau Jakarta Warehouse Project dan juga acara Facebookers mencari bakat di ANTV. Nah, tujuan dari adanya kampanye ini adalah yang pertama itu untuk attention atau untuk mendapatkan perhatian masyarakat agar masyarakat itu tahu tentang produk Tep Pucuk Harum. Selanjutnya setelah masyarakat tahu, masyarakat akan memiliki rasa interest atau tertarik gitu tentang produk Tep Pucuk Harum itu sendiri. Setelah masyarakat tertarik, masyarakat akhirnya mulai mencari produk Tep Pucuk Harum itu sebenarnya tersedia di mana saja. Dan ini masuk ke dalam tujuan search. Setelah masyarakat melakukan pencarian, masyarakat akhirnya melakukan action di mana masyarakat mulai membeli dan mencoba produk. Setelah masyarakat membeli dan mencoba Tep Pucuk Harum bagaimana rasanya, nikmatnya, dan lezatnya dari Tep Pucuk Harum, akhirnya masyarakat mulai membagikan atau merekomendasikan Tep Pucuk Harum ke orang lain. Mungkin kepada keluarganya, saudaranya, atau bahkan tetangga sekitarnya. Nah, dari sinilah akhirnya brand awareness dari Tep Pucuk Harum baik di masyarakat. Selanjutnya, masuk ke tipe media yang dilakukan Tep Pucuk Harum dalam kampanjenya. Yaitu ada tiga, yang pertama itu ada paid media, on media, dan on media. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama itu ada paid media, yaitu media berbayar yang dilakukan oleh Tep Pucuk Harum itu ada yang melakukan iklan di televisi, dan memasang billboard di jalan. Selanjutnya itu yang kedua, on media. On media itu media yang didapat di luar dari perusahaan itu. Nah, media itu didapat dari para penggemarnya. Di sini itu Tep Pucuk Harum ada yang namanya food blogger. Dia itu datang ke Pucuk Kulineri yang akhirnya membuat video blogger yang mereka publikasikan di YouTube. Selanjutnya, yang ketiga itu ada on media. On media itu artinya media yang dimiliki oleh internal perusahaan itu sendiri, yaitu Tep Pucuk Harum ada Instagram, YouTube, website pribadi, dan Twitter. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di-like, dan di-comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa like. Jangan lupa like.